Hai Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Kadina Kali ini aku akan membuat es buah yang super seger, cocok banget buat buka puasa Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Dan nyalakan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Follow juga sosial media kami di fanpage facebook Dapur Kadina dan instagram at Dapur Kadina Siapkan 1,5 liter air 250 gram gula Masak dengan api sedang Kemudian tambahkan ketiga bahan ini Sebenarnya aku gak tau pasti nama ketiga bahan ini apa Tapi salah satunya adalah citron Kalian bisa dapatkan ketiga bahan ini di toko bahan-bahan kue Kamu bilang aja mau beli bahan untuk es buah Karganya murah, cuma 5 ribu untuk 3 botol Tambahkan masing-masing setengah sendok teh Masak air gula hingga mendidih Matikan kompor Kemudian masukkan labu jipang yang telah direndam dengan air mendidih selama setengah jam Masukkan juga 1 sendok makan selasi yang telah direndam dengan air panas Untuk buah lainnya kita masukkan jika airnya sudah dingin Masukkan pepaya yang telah dipotong kecil-kecil Satu buah bengkuang Dan satu buah nanas madu Dan dua buahnya Dan satu buah nanas madu selamat menikmati nah ini dia hasilnya es buah yang super seger buat buka puasa sore ini sampai disini dulu ya video kali ini semoga kalian suka jangan lupa tonton terus dapur kadina thanks for watching assalamualaikum see you selamat menikmati